Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan, satu isu hangat dipetik dari sinar harian dalam satu artikel panas yang bertajuk Kerajaan Perpaduan bukan anti-Islam, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dalam satu artikel, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tidak adil mengatakan dirinya meninggalkan Islam, sekuler atau liberal hanya kerana berkawan dengan DAP Tegasnya, Kerajaan Perpaduan yang ditadbirnya ketika ini juga bukan kerajaan anti-Islam seperti yang didakwa beberapa pihak malah peruntukan untuk agama Islam lebih tinggi berbanding dahulu Pengalaman saya sekarang dalam kerajaan dengan pimpinan UMNO, Pakatan Harapan, dan DAP kita buat keputusan belum berlaku dalam sejarah yang peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding dahulu Bantuan untuk sekolah agama rakyat yang dahulu dibatalkan Tetapi, saya memilih untuk kita bantu semua sekolah agama rakyat di mana yang kata kita anti-Islam Adakah kerana saya tak berjubah bersterban soalnya? Beliau berkata demikian Ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri kepada Penjawat Awam Negeri Sembilan di Dewan Majlis Bandaraya Seremban MBS pada Jumaat Menurut Anwar Tiada makna Jika seseorang itu sekadar bercakap mahu menyelamatkan Melayu dan Islam Tetapi mengizinkan negara dipimpin oleh mereka yang menyakau harta rakyat Melayu bagaimana boleh diselamatkan jika pemimpin tak amanah Islam bagaimana nak ditonjolkan jika tak menjadi contoh negara diurus dengan baik katanya Selain itu katanya Kerajaan Perpaduan tidak akan kuku hanya dengan parti gabungan PH sahaja Tambahnya kerjasama antara Barisan Nasional gabungan parti Sarawak dan gabungan rakyat Sabah perlu menentukan dasar negara yang boleh membentuk tata kelola yang baik Ini satu kejutan baru lagi untuk Tun Mahadir dimana kita dapat melihat bahwa Tun Mahadir hari ini yang sedang memusuhi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Satu artikel panas dari syabudin.com Selama 23 tahun jadi Perdana Menteri Mahadir sendiri tak pernah bertikai status berbilang bangsa Malaysia Kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Mohamad yang mendakwa mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berasas dari segi undang-undang kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ram Karpal Singh Timbalan Menteri yang bertanggung jawab terhadap undang-undang dan reformasi institusi itu berkata Dr. Mahadir yang menjadi Perdana Menteri selama 23 tahun tidak pernah mempertikaikan status Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa dan kaum dalam tempoh tersebut malah telah mengiktiraf perkara berkenaan tambahan pula sebagai seorang bekas Perdana Menteri selama lebih dua dekad sudah tentunya Dr. Mahadir Mohamad telah mempunyai ekses kepada nasihat guaman melalui peguam negara dan oleh yang demikian sedar akan kedudukan undang-undang berkenaan perkara ini sebagai seorang negarawan yang berpengalaman Dr. Mahadir Mohamad sepatutnya sedar akan betapa pentingnya frasa unity in diversity should be our strength and not our shame perpaduan dalam kepelbagaian harus menjadi kekuatan kita dan bukan keaiban kita di Malaysia seperti mana yang dinyatakan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Zainun Ali di dalam kes Indira Gandhi dan mengambil iktibar daripada frasa tersebut katanya dalam satu kenyataan mengenai dakwaan Dr. Mahadir terdapat desakan Malaysia tidak lagi dikenali sebagai negara Islam Ram Karpal berkata kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama rasmi Persekutuan tidak pernah dipertikaikan seperti yang termaktub di dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan malah katanya Mahkamah Persekutuan dalam kes Dainish Tanab lawan lembaga Pencegahan Junaya dan ORS pada 2022 telah menyatakan bahawa perkara 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung agama merupakan sebahagian daripada struktur asas Perlembagaan Persekutuan yang tidak boleh dipindah oleh Parlimen melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan Beliau berkata sebarang pindaan sedemikian yang mempunyai kesan mengubah struktur asas Perlembagaan negara adalah tidak berperlembagaan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan turut memperuntukkan bahawa agama selain agama Islam juga boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan ini bermakna kewujudan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan membuktikan bahawa Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum budaya dan agama selain itu Ram Karpal berkata Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan melarang sebarang diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama ras keturunan tempat lahir atau jantina dan Perkara 11 turut memberikan seorang hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya kesemua peruntukan Perlembagaan Persekutuan di atas setelah dibaca bersama mencerminkan pengiktirafan bahawa Malaysia merupakan satu negara yang berbilang kaum budaya dan agama katanya artikel dari syabudin.com yang bertajuk selama 23 tahun jadi pedana metri mahadir sendiri tak pernah bertikai status berbilang bangsa Malaysia apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe dan selamat menikmati selamat menikmati